Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Teman-teman kita Kembali lagi Dalam pembelajaran Yaitu mata kuliah Sistem perencanaan pembelajaran Bahasa Arab Yang mana pada pembelajaran kali ini Atau materi kali ini Kita akan membahas mengenai Sistem pembelajaran keterampilan kalam Atau sistem pembelajaran keterampilan Berbicara Nah Baik nanti disini saya akan Menyampaikan Beberapa Hal-hal yang berkait dengan Sistem keterampilan Sistem pembelajaran keterampilan Kalam Terus kemudian nanti juga akan selanjutkan Akan menanggapi beberapa masukan yang diberikan oleh teman-teman Dan juga akan Menjawab beberapa pertanyaan yang telah Teman-teman ajukan Baik Seperti Pertemuan minggu lalu Atau pembelajaran pada minggu lalu Yang kita laksanakan juga lewat Dari Bahwa Di dalam sebuah pembelajaran Hal yang terpenting yang harus kita perhatikan adalah Menentukan Tujuan Menentukan tujuan daripada Pembelajaran yang akan kita Lakukan tersebut Seperti halnya kemarin dalam pembelajaran Keterampilan istimewa Kita juga perlu memperhatikan Beberapa tujuan Yang harus kita tentukan dulu Sebelum kita hendak melaksanakan sebuah pembelajaran Supaya apa Pembelajaran yang kita lakukan itu benar-benar Tersampaikan Karena tujuannya sudah ditentukan sedemikian rupa Nah Baik Jadi untuk Tujuan dari pembelajaran kalam Itu diantaranya adalah Secara umum Yang pertama adalah Untuk membiasakan peserta didik Melafalkan ungkapan secara jelas Dengan fasih Dan mengandung makna yang Yang lengkap Kemudian Tujuan yang kedua yaitu Membiasakan peserta didik Untuk berpikir dan berbicara dengan Bahasa Arab yang Sistematis tentunya Kemudian yang ketiga Membiasakan peserta didik Untuk menggunakan Kalimat-kalimat Atau ungkapan Yang sesuai dengan Beragam Konteksnya Jadi Di dalam Mufraudat itu Banyak sekali Muratif-muratif Atau persamaan kata Bahwa disitu Peserta didik juga harus Membiasakan Untuk menggunakannya Disesuaikan dengan Konteks Kalimatnya Karena Disitu biasanya Mufraudatnya sama Tapi kalau dipakai Dalam konteks Kalimat yang berbeda Maka Artinya Juga akan Berbeda Kemudian yang keempat Yaitu agar Peserta didik Terbiasa untuk Menggunakan Kalimat yang Syarat dengan Makna Yaitu tentunya Juga Mengandung Unsur-unsur Keindahan Dalam gaya bahasa Serta juga Sahih Sesuai dengan Kaidah bahasa Arab Standar atau Fushah Nah Memang Di dalam Sebuah pembelajaran Ya Khususnya Juga Di dalam Pembelajaran Maharoh Itu Masalah yang Paling banyak Muncul Dalam proses Rancangan Pembelajaran Atau Perencangan Pembelajaran Itu adalah Mengidentifikasi Tujuan Pembelajaran Jadi Ada banyak Cara sebenarnya Untuk mengidentifikasi Tujuan Untuk mengidentifikasi Tujuan Pembelajaran Itu Nah Ini sekaligus Kemarin ada Pertanyaan Yang Menanyakan Bahwa terkait Dengan Teori Asosiasi Dan Identifikasi Jadi Saya mulai Dulu dari Identifikasi Jadi Di sini Identifikasi Itu berkaitan Dengan Masalah Tujuan Pembelajaran Yang sering Muncul Dalam Proses Rancangan Pembelajaran Jadi Identifikasi Itu Apa sebenarnya Identifikasi Itu Adanya Sebuah Kecenderungan Di situ Jadi Ada Banyak Cara Untuk Mengidentifikasi Tujuan Pembelajaran Tetapi Secara Umum Itu Ada Empat Metode Yang Sering Ditemui Yaitu Yang Pertama Pendekatan Masalah Khusus Dalam Pembelajaran Kemudian Yang Kedua Pendekatan Pada Pengurayan Isi Pembelajaran Atau Materi Kemudian Yang Tiga Yaitu Pendekatan Tugas Administrasif Kemudian Yang Keempat Pendekatan Pada Teknologi Penampilan Jadi Proses Ketika Belajar Mengajar Itu Nah Seperti Itu Terkait Dengan Identifikasi Ya Kemudian Juga Teori Asosiasi Yang Manteng Apa sih Itu Teori Asosiasi Teori Asosiasi Itu Sebenarnya Teori Stimulus Respon Antara Guru Dan Peserta Didik Ini Ini adalah Teori Dari Edward Liturgic Namanya Jadi Belajar Adalah Proses Interaksi Antara Stimulus Dan Respon Jadi Ada Timbal Balik Antara Guru Dan Peserta Peserta Didik Jadi Yang Dimaksud Dengan Stimulus Adalah Apa Yang Merangsang Terjadinya Kegiatan Belajar Seperti Proses Berpikir Adanya Perasaan Atau Hal-hal Yang Lain Yang Dapat Ditangkap Melalui Panca Indra Kalau Misalkan Istimah Panca Indranya Untuk Merespon Yaitu Adalah Pendengaran Atau Telinga Kalau Kalam Yang Terlibat Adalah Mulut Seperti Itu Nah Itu Namanya Teori Asosiasi Yaitu Adanya Interaksi Antara Stimulus Dan Respon Ya Baik Kembali Lagi Ke Masalah Tujuan Pembelajaran Kalam Ya Merumuskan Tujuan Pembelajaran Kalam Jadi Dari Beberapa Tujuan Tujuan Secara Umum Tadi Dapat Dispesifikasikan Ya Dalam Kaitannya Dengan Proses Pembelajaran Di Kelas Jadi Untuk Tujuan Pembelajaran Kalam Secara Spesifik Ya Ini Pada Pertemuan Pertama Pertemuan Pertama Pertama Peserta Didi Tidaknya Mampu Mengucapkan Dengan Baik Bunyi Huruf-huruf Hidup Dan Huruf-huruf Mati Mulai Dari Hamzah Sampai Ya Alif Sampai Ya Seperti Sama Dengan Maharoh Istimah Kemarin Kalau Maharoh Istimah Itu Mampu Mengidentifikasi Mampu Mendengarkan Ya Huruf-huruf Mati Mulai Dari Alif Sampai Ya Ya Tapi Kalau Kalam Ini Indikatornya Adalah Mampu Untuk Mengucapkan Kemarin Mampu Untuk Mendengarkan Kalau Kalam Mampu Untuk Mengucapkan Kemudian Yang Pertama Kedua Pertama Mampu Memahami Mampu Memahami Dalam Menggunakan Susunan Susunan Jumlah Susunan Kalimat Yaitu Diantaranya Jumlah Ismiah Dan Istibhamiah Kemudian Di pertemuan Yang ketiga Ini Peserta Didik Mampu Menggunakan Beberapa Kosa Kata Diantaranya Disitu Di dalam Jumlah Ismiah Dan Istibhamiah Dimasukkan Beberapa Kosa Kata Misalnya Terkait Dengan Aktivitas Sehari-hari Misalkan Baik Aktivitas Di Dapur Di Kamar Mandi Di Ruang Tamu Dan Seterusnya Kemudian Pertemuan Keempat Ini Peserta Didik Mampu Menggunakan Beberapa Kosa Kata Yang Disitu Juga Terkait Aktivitas Sehari-hari Khususnya Dalam Jumlah Ismiah Kemudian Di Pertemuan Selanjutnya Tinggal Menambahkan Nanti Suruh Menghafalkan Misalkan Satu hari Misalkan Misalkan Sepuluh Kata Kerja Dan Juga Tambah Sepuluh Kata Benda Kemudian Nanti Dibuat Dalam Bentuk Jumlah Ismiah Jumlah Filiah Dan Jumlah Istifahmiah Nah Seperti itu Jadi Dari Beberapa Rumusan Tujuan Pembelajaran Kalam Dadi Saya Kita Spesifikasikan Langkah-langkahnya Diantaranya Seperti itu Baik Terus Kemudian Juga Tentunya Di dalam Pembelajaran Kalam Itu Juga Ada Metode Metode Yang Diterapkan Jadi Salah Satu Dari Metode Yang Diterapkan Untuk Belajaran Matrikalam Itu adalah Metode Langsung Atau Dalam Bahasa Arab Kita Kenal Dengan Istilah Torikoh Mubasyarah Yaitu Pembelajaran Langsung Menggunakan Bahasa Arab Sebagai Bahasa Pengantar Jadi Disitu Seorang Guru Atau Pendidik Itu Memberikan Memberikan Stimulus Kepada Peserta Didik Kepada Siswanya Itu Langsung Menggunakan Bahasa Arab Sebagai Bahasa Pengantar Seperti itu Misalkan Disitu Guru Juga Memberikan Teks Percakapan Antara Guru Dan Peserta Didik Misalkan Diberikan Percakapan Tentang Al-Hewar Bainal Nudaris Wattalamit Misalkan Percakapan Antara Guru Dan Siswa Atau Misalkan Ditantin Percakapan Al-Hewar Bainal Talamit Percakapan Antara Siswa Seperti itu Kemudian Mereka Berlatih Langsung Ngomong Ngomong Pakai Bahasa Jadi Perlu Dijadikan Titik penting Disini Bahwa Ketika Seorang Pendidik Atau Guru Dalam Memberikan Proses Pembelajaran Kalap Dengan Metode Langsung Yakni Misalkan Seorang Siswa Disuruh Mengucapkan Mengucapkan Sebuah Kalimat Atau Percakapan Dengan Bahasa Arab Ketika Disitu Peserta Didik Menemukan Sebuah Kesalahan Kesalahan Dalam Pengucapan Jangan Sekali-kali Kita Langsung Untuk Menyalahkan Maka Ketika Hal ini Terjadi Maka Peserta Didik Itu Otomatis Akan Akan Nervus Dan Dia Pasti Akan Lupa Lupa Dengan Apa Yang Mau Diucapkan Biarkan Aja Jadi Al-Muhim Kalam Jadi Yang penting Itu Ngomong Kalau Kita Mau Berlatih Dalam Keterampilan Berbicara Itu Yang penting Ngomong Nanti Ketika Ada Salahnya Baru Tetap Evaluasi Di Belakang Oh Tadi Kamu Kurangnya Disini Masih Ada Kesalahan Di Dalam Makrotnya Kurang Pas Atau Misalkan Pengucapan Panjang Pendek Atau Mungkin Di Hal-hal Yang Lain Seperti Itu Maka Jangan Langsung Dipotong Di Tengah Tengah Jadi Seperti Itu Kurang Bagus Dalam Pembelajaran Kalam Jadi Evaluasi Itu Nanti Di Seperti Itu Beberapa Metode Salah Satu Metode Yang Dapat Digunakan Dalam Pembelajaran Kalam Memang Metode Yang Paling Efektif Dirasa Paling Efektif Itu Adalah Metode Langsung Itu Jadi Yang Penting Ngomong Yang Penting Ngomong Menggunakan Bahasa Arab Langsung Mengucapkan Berbicara Langsung Menggunakan Bahasa Arab Seperti Itu Jadi Jangan Sekali-kali Nanti Saya Ulangi Jangan Sekali-kali Pestadabide Itu Ketika Mereka Ada Kesalahan Berbicara Jangan Langsung Dipotong Seperti Itu Baik Nah Selanjutnya Mungkin Saya akan Menanggapi Dari Beberapa Pertanyaan Atau Masukkan Yang Diberikan Teman-teman Jadi Tadi Yang Saya Jelaskan Di awal Tadi Termasuk Salah Satu Beberapa Kelebihan Dari Metode Yang Dipakai Ini Dirasa Efektif Untuk Pembelajaran Dalam Dalam Menggunakan Metode Langsung Tadi Juga Apa Ini Ada Yang Pertanyaan Yang Masuk Ya Ini Dari Saudari Novi Purwanti Ini Tidak Ada Kelasnya Ini Menjelas Semester 4 Jadi Anda Pertanyaan Bahwa Setiap Orang Itu Kan Berbeda Ada Yang Percaya Diri Dan Ada Yang Tidak Misalkan Semisal Ada ujian Nisan Berbahasa Arab Akan Tetapi Orang Itu Tidak Percaya Atau Nervous Dan Akhirnya Dia Gugup Dan Tidak Bisa Berbicara Akhirnya Malah Bingung Dan Akan Berbicara Dan Tidak Akan Berbicara Akhirnya Dia Malah Malah Dia Memang Nervous Atau Takut Itu Juga Salah Satu Ujian Dari Allah Karena Di Surat Al-Baqarah Sudah Ada Sudah Dijelaskan Terpemuat Di Surat Al-Baqarah Ayat 155 Jadi Allah Itu Telah Menguji Kalian Ini Salah Satunya Dengan Ketakutan Dan Kelaparan Dan Dan Seterusnya Dan Nanti Silahkan Dilihat Terjemahan Dari Ayat Yang Saya Baca Jadi Memang Ujian Di Dalam Ujian Itu Pertanyaannya Ujian Nisan Kemudian Di Dalam Ujian Nisan Itu Ada Ujian Ujian Ketakutan Jadi Solusinya Yang Pertama Yang Bisa Saya Berikan Ini Tentunya Harus Menghilangkan Dulu Hal-hal Negatif Jadi Kita Harus Berpikir Positif Bahwa Kita Memang Harus Punya Rasa Rasa Percaya Diri Seperti Itu Jadi Kita Sudah Sebelumnya Kita Menyiapkan Konsep Kita Harus Sudah Menyiapkan Konsep Konsep Mempersiapkan Segala Dengan Sebaik Baiknya Seperti Itu Nah Kemudian Juga Tips Yang Kedua Mungkin Sebisa Mungkin Untuk Melatih Fisik Kita Kita Belajar Untuk Menjadi Seseorang Yang Setangguh Mungkin Termasuk Dengan Pikiran Positif Tadi Itu Kemudian Mencoba Mencoba Untuk Menemukan Cara Bagaimana Untuk Menenangkan Untuk Menenangkan Diri Kemudian Juga Untuk Menghilangkan Ketakutan Itu Jadi Jangan Ketakutan Itu Menjadikan Perasaan Itu Gugup Atau Atau Rugi Seperti Seperti Itu Yang Paling Penting Ini Harus Berpikir Bermikir Positif Kalau Misalkan Memang Ajar Kalau tidak Terbiasa Berbicara Di depan Humbung Itu Kita Juga Juga Nervous Ya Yang Paling Penting Ini Jangan Lupa Berdoa Dan Yang Diajarkan Oleh Nabi Musa Doa Untuk Menghilangkan Ketukupan Yang Doanya Supaya Tidak Supaya Tidak Nervous Harus Latihan Latihan Dan Terus Latihan Seperti Itu Terus Kemudian Juga Ada Nah Ini Ada yang Menanyakan Coba Sebutkan Sebutkan Implikasi Dari Metode Muhadasah Implikasi Implikasi Itu Itu Ya Hasil Akhir Ya Hasil Akhir Atau Efektifitas Dari Metode Muhadasah Jadi Metode Muhadasah Itu Adalah Ya Salah Satu Dari Metode Yang Saya Jelaskan Di awal Lagi Termasuk Metode Mubacara Atau Metode Langsung Jadi Ini Otomatis Akan Meningkatkan Keterampilan Berbicara Melalui Penerapan Metode Muhadasah Tersebut Otomatis Dengan Cara Muhadasah Itu Akan Meningkatkan Keterampilan Berbicara Seperti Itu Jadi Ya Sangat Efektif Kalau menurut Saya Dalam Implikasi Dari Metode Muhadasah Itu Atau Diasanya 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 Dengan FIWAR Percakapan Ya Seperti Itu Ini Jadi Saya Tidak Menyebutkan Hanya Salah Satunya Efektifitas Seperti Itu Ya Baik Terus Kemudian Ini Juga Ada Pertanyaan Ya Dalam Berbicara Pastinya Kita Harus Mampu Mengucapkan Dengan Jelas Dan Bagaimana Cara Kita Bisa Membedakan Ya Lafal Itu Bisa Dibaca A I U E O Atau Dalam Bahasa Arab Seperti Tanda Baca Fathah Kasroh Demah Dan Sukur Ini Kalau Dalam Ini Sebenarnya Pertanyaan Ini Untuk Ditujukan Terkait Dengan Pembelajaran Alam Kalau Kita Mengenal Lafal Itu Dibaca AIU Atau AIU EO Itu Tapi Kalau Dalam Pembelajaran Kalam Ini Memang Harus Kita Latih Benar-benar Kalau Kalimat Terbaca Fathah Kalau Kasroh Dibaca Kasroh Kalau Bumah Dibaca Dumah Seperti Itu Kita Latihan Jadi Sebisa Mungkin Kita Berlatih Yang Penting Itu Apa Yang Kita Ucapkan Itu Makrot Jelas Dulu Supaya Yang Mendengarkan Itu Juga Bisa Jelas Seperti Itu Baik Kemudian Tentu Yang Terakhir Di Dalam Pembelajaran Itu Pasti Adanya Evaluasi Jadi Ada Evaluasi Jadi Evaluasi Di Dalam Pembelajaran Kalam Itu Dipakai Untuk Melihat Seberapa Jauh Tingkat Kemampuan Kalam Jadi Kalau Di Dalam Pembelajaran Kalam Itu Di Dalam Melakukan Evaluasi Itu Sebaiknya Tidak Menggunakan Tes Tertulis Tapi Menggunakan Tes Tes Selisan Karena Kita Disitu Untuk Mengukur Seberapa Jauh Kemampuan Mereka Dalam Berbicara Menggunakan Bahasa Arab Karena Disini Tes Selisan Itu Dipandang Lebih Efektif Daripada Tes Tertulis Sebab Ketampilan Kalam Itu Pada Dasarnya Lebih Terletak Pada Aspek Ungkapan Lisan Dan Segala Bentuk Aspeknya Yang ada Di Dalam Unsur Pembelajaran Kalam Nah Seperti Itu Jadi Apa Berdasarkan Tujuan Dan Materi Pembelajaran Yang Dijadikan Contoh Contoh Dalam Beberapa Pembahasan Yang Saya Ungkapkan Di depan Tadi Maka Beberapa Bentuk Tes Yang Dipersiapkan Ini Diantaranya Mereka Peserta Dijadik Itu Disuruh Untuk Yang Pertama Menyebutkan Masing-masing Empat Kata Yang Mengandung Bunyi Huruf Hidup Dan Juga Huruf Mati Seperti Itu Maka Disuruh Mengucapkan Yang Ini Di Dalam Bentuk Jumlah Ismiah Jumlah Kiniah Maupun Jumlah Istifam Tadi Kemudian Langsung Kemudian Praktek Percakapan Terserah Percakapannya Baga Apa Percakapan Yang Terjadi Tentang Aktifitas Di rumah Atau Percakapan Tentang Aktifitas Di dalam Kelas Nah Seperti Itu Kesimpulannya Yaitu Di dalam Pembelajaran Kalam Pembelajaran Apapun Sebenarnya Pembelajaran Apapun Yang Perlu Diperhatikan Itu adalah Tujuannya Terlebih dahulu Nah Setelah Kita Melentukan Tujuan Itu Dengan Baik Maka Insyaallah Maka Pembelajaran Yang Kita Terapkan Itu Akan Tersampaikan Dengan Baik Nah Kemudian Untuk Alat Evaluasi Dari Pembelajaran Kalam Ini Adalah Lebih Tepatnya Yaitu Menggunakan Tes Design Bukan Menggunakan Tes Tulis Karena Pada Dasarnya Ya Aspek Keterampilan Kalam Itu Terlihat Pada Ungkapan Ungkapan Biasa Seperti Itu Baik Teman-teman Itu tadi Beberapa Pertanyaan Yang saya jawab Itu adalah Secara umum Ya Sebenarnya Banyak Cuma Intinya Daripada Pertanyaan Yang lain Itu Adalah Sama Baik Teman-teman Mungkin Itu Yang Bisa Sampaikan Untuk Materi Mata Pelihah Perencanaan Sistem Perencanaan Sistem Belajaran Bahasa Harap Pada Kesempatan Kali Ini Baik Nanti Apabila Ada Kekurangan Yang Saya Sampaikan Bisa Nanti Ditanyakan Selebihnya Di WA Group Atau Bisa Menjabri Saya Wa'alaikum Wa'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Yang Al Dan Amai Di